ya di sini saya mau melakukan pengukuran tegangan aja ya lantaran ini dia panelnya rusak awalnya rusak arah ya eh rusakannya sudah suat sudah sangat parah sedang di layarnya nantilah untuk kasusnya bisa teman-teman cek di video saya satu lagi untuk masalah layarnya perbaikannya seperti apa ya prosesnya jadi disini saya hanya melakukan pengukuran tegangan di area ada inverternya dan di area mainboardnya mainboardnya seperti ini dia menggunakan adaptor 19V DC supplynya ya untuk mainboard ini sangat mahal di pasarannya ini ya IP serinya Sony KD ya 43X 7500E nah jadi disini saya hanya akan melakukan pengukuran tegangan di masing-masing test point mana teman-teman butuh acuan tegangannya nanti saat posisi standby dan saat posisi on jadi kita oke dari sumber dahulu kita ukur ini posisi tv on menyala ya di sini 19V inputnya ya di sini setelah sekring 19V ya lalu di sini ada tiga buah IC ya kaki delapan yang satu ini bisa arahkan ke pin soket oke di sini ada tiga berdampingan ini suplai 19V-nya ada tiga pin 19V yang menuju mainboard ya lalu di IC ini juga sama outputnya ini di 19V bisa arahkan ke 19V ya sama di sini juga 19V ya lalu di sini ada lilitan coba kita bisa pereksa di lilitan ini berapa tegangannya ya di sini outnya 12V kemungkinan ini out untuk inverter ya saya belum paham juga intinya di coil ini 12V lalu di sini ada kapasitor kutu ya 12V di kapasitor kutu ini 12V berarti satu arah dari output IC ini tegangannya 12V kemungkinan ini supaya untuk IC inverter ya backlink bisa jadi saya juga kurang paham lalu di sini ada elko ya di elko ini 19V lalu di sini ada lilitan kedua ini sama 19V juga berarti di searahkan kemungkinan 19V lalu di sini ada transistor 3 kaki saya kurang tahu MOSFET atau dioda ini sepertinya MOSFET ya dari 19V ini diturunkan ke tegangan 3,9V sekitar 4V ini lalu di sini ada dioda ya dioda lalu di searahkan ke elko ini kita akan cek di elko ini berapa tegangannya ya 47V kemungkinan ini adalah supply untuk inverternya ini ya di sini terukur 47, sekian volt sama dengan di soket kabel untuk backlinknya ya 47 volt 48 volt ya lalu di sini ada dua elko ya ada dua elko sejajar kita akan cek di elko ini berapa tegangannya ya 19V juga lalu di sini ada IC kaki delapan ya mungkin step up atau step down ini di sini elko nya kita akan ukur di elko ini ya di sini tegangannya 12V di elko nya ini lalu di sini ada juga coil ya lilitan kita akan ukur di lilitan ini ya di sini 19V lalu di sini juga ada dioda satu lalu transistor ya TR atau MOSFET saya kurang paham jadi di dioda ini tegangannya 19V ya lalu keluarannya 48V jadi sama ini di soket ujung sama ujung ya tegangannya itu 48V lalu lalu di sini ada juga MOSFET sepertinya jadi 19V ini berarti diturunkan di sini jadi 4V 3,9V lalu di sini ada kapasitor kutu juga kecil ya di sini kita akan ukur di kapasitor kecil ini berapa tegangannya ya di sini 19V juga tegangannya lalu di kapasitor yang satu lagi yang kecil ini terukur 8V 9V jadi itulah test point tegangan di area imperternya ini saat posisi TV on menyala sekarang kita akan ukur di bagian mainboardnya masih tetap sama ya dalam posisi TV on menyala di sini jalur yang 19V tadi ya ya di sini jalur yang 19V tadi ya jalur 19V lalu di samping jalur 19V di sini tegangannya 12V 12,35V sepertinya ini untuk PCC t-connya mungkin barangkali ya lalu di sini ada puse sekering juga ini resistor puse di sini terukur tegangan 3,3V ya ya lalu di sini ada 2 resistor 0 ohm sepertinya sekering ya di sini 3,3V juga lalu di sini ada lilitan ya lilitan ini dia satu arah dengan satu jalur dengan kapasitor kutu kita akan ukur di sini ya sama 3,3V yang dari sini ya lalu di ilko apa ini kapasitor kutu yang besar ini ya di sini 19V berarti ini kemungkinan dari tegangan 19V ini diturunkan menjadi 3,3V ya lalu di sini ada IC 4KP mungkin step up atau step down kita akan ukur di sini kita akan ukur di kapasitor yang ini di sini terukur 12V ya lalu di lilitan koilnya ini terukur 5V di sini sama dengan yang di kapasitor kutu di sini 5V ya jadi ini 12V ya inputnya 12 ya lalu diturunkan menjadi tegangan 5V lalu di sini ada IC juga kita akan ukur di area IC ini berapa inputnya dan outputnya juga di sini inputnya berarti 19V ya inputnya 19V lalu kita akan ukur di sini di lilitan ini berapa outputnya ya di sini terukur 1V Lalu di atas di sebelahnya ini ada juga kapasitor kutu kecil-kecil ya ya sama satu jalur satu pol berarti inputnya inputnya ini berarti 19 diturunkan ke tegangan satu pol untuk diarene ya dan disini ini juga ada isi kecil ya dan lilitannya kita akan ukur inputnya dan outputnya berapa berarti disini inputnya tegangannya 5 pol ya berarti satu jalur dengan yang disini tadi 5 pol ya lalu masuk kemarin jadi 4,7 pol ya lalu di lilitannya ini ya sini 1,5 pol di lilitan ini ya sekarang kita akan beralih ke area sini sini ada ada lilitan juga lalu ada IC ya saya akan ukur dulu di kapasitor kutunya sini ya 19 pol juga Hai berarti inputnya 19 ya lalu di lilitannya ini kita akan ukur berapa tegangannya jalurnya satu berdua arah dengan kapasitor kutu ya di sini 5 pol 5 pol Hai jadi dia masuk sendik bis masuknya 19 pol ya lalu keluarnya disini keliwitan 5 pol lalu di sini ini ada dua kapasitor kutu juga Hai berdampingan ya bersebelah-sebelahan yang satunya dia 5 pol ya lalu yang satunya kapasitor kutunya ini tegangannya 9,9 pol ya sekitar 9 10 pol ya Hai lagi di sini saya perhatikan ada kapasitor kecil apa IC juga disini kaki 6 ya saya akan ukur di sini ya di sini 12 pol Hai berarti masuknya mungkin ini 12 pol ya lalu outputnya ke lilitannya ini 1,8 pol 1,7 10 sekian pol ya Hai lalu di ada di sini dua kapasitor ya satu yang dekat tuner Hai yang di dekat tuner ini leponnya agak besar kapasitor kutunya itu tegangannya 1,8 dan di sini juga Hai ada kapasitor kutu ya Hai ada kapasitor kutu ya yang di kaki sebelahnya ini tegangannya 1,8 lalu di bagian dalamnya ini tegangannya anampol Hai jadi itu aja lah tegangannya sepertinya hai 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 lalu di sini ada nan flash atau ram saya pelang-pelang saya akan ukur di sini Hai berapa tegangan inputnya dan outputnya disini sepertinya di sini tegangan 3,3 di sini tegangan 3,3 yang di elko yang di elko yang di kapasitor kutu yang dua biji ini ya lalu di sini ada juga kapasitor kutu Hai itu tegangannya 1,8 1,7 Oh iya ini 1,7 di sini 3,3 ya hai 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 lalu di sini Hai tegangan 1 pol ya di elko kapasitor kutu yang ini hai 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 lalu di sini ada juga dua kapasitor kutu tegangannya terukur di sini 3,3 ya hai 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 sini satu pol ya Hai tiga koma tiga Hai kini satu pol jadi itu aja sih sepertinya tegangannya dalam posisi TV on sekarang saya akan matikan TV nya tapi kita akan ukur dalam posisi standby ya saya akan matikan TV Oh iya kliknya udah mati Hai kalau dia dalam posisi standby saat nyala atau standby ya lampu di sini tetap menyala ini di opticalnya ini ya optiknya Hai ya kita akan mulai lagi dari posisi standby di imparternya ya ya di sini pastinya tegangan tetap ada karena dia supaya lebih supaya untuk 19 polnya ya Hai ya untuk tegangan 19 polnya tetap sama seperti saat on Hai lalu di ikan diisi Hai Hai pakai di output is ini ya itu tegangannya berubah menjadi Ayo tidak berubah ya sama ya tetap 19 pol juga lalu disini tegangannya tetap sama 19 berarti satu jalur dengan suplai DC-nya 19 pol ya lalu disini disini dulu ya di sini tadi 12 pol sekarang 0 pol berarti ini sepertinya untuk bagian panel ya di sini udah hilang tegangannya 12 polnya nggak keluar ya lalu di dilitan ini kita akan cek ya di dilitan ini 12 polnya tetap ada di sini ya berarti dia saat standby dan on dia sama tetap ada tegangan 12 pol di dilitan ini namun di sini yang 12 polnya tadi sudah hilang saat posisi standby ya lalu di kapasitor ini tadi sepertinya tegangannya 12 atau 19 saya kurang paham sini sekarang tegangannya sudah nol tidak keluar tegangan cuma tegangan 12 pol yang di sini dililitan tetap hadir ya lalu di sini di elko ini kita akan cek tegangan di elko ini tetap 19 pol ada berarti satu jalur dengan suplainya ya lalu di dilitanya juga sama satu jalur berarti lalu tadinya disini tegangannya dikeluaran diode ini sekitar 47 tadi ya sekarang kita akan cek tegangannya hanya 19 berarti dia saat posisi on standby ya tegangan yang 48 tadi hilang lalu di di mosfetnya ini tadi disini terukur tegangan 8 pol atau 6 pol ya sekarang tegangannya sudah kosong di mosfetnya ini sekarang tegangannya sudah hilang ya lalu di sini tadi tegangan 19 pol tetap hadir ya dilitan ini setelah dilitan juga sama 19 pol tadi tadi waktu on disini terukur tegangannya 248 ya sekarang berubah jadi 19 sekian pol lalu di elko ini ya kita akan cek di kaki positifnya ya sekarang dia nol pol sini ini jadi output dari diode ini sekarang 19 pol berarti dia hilang tegangan 48 ya jadi itu untuk area internalnya sekarang kita akan ukur di mainboardnya dalam posisi standby juga sekarang berubah tetap ya tetap ada tegangannya 3,3 sama berarti keluaran dari lidikan ini tegangannya 3,3 pol tetap hadir ya inputnya tetap sama 19 pol berarti untuk area ini tegangan 3,3 pol ya untuk area ini tegangannya 3,3 pol tetap hadir ya tidak berarti input 19 polnya 3,3 pol disarakan kemari lalu kita akan cek di area sini satu jalur 3,3 juga kalau nggak salah tadi disini tegangannya 12 pol sepertinya Oh inputnya tadi 19 19 ya outputnya disini 5 pol tadi jadi tegangan 5 pol yang ini tadi udah hilang tadi disini tegangannya 5 pol dalam posisi on ya sekarang tegangannya hilang jadi di area ini semua tegangannya sudah hilang dalam posisi standby lalu disini kita akan ukur kalau tidak salah kalau tidak salah tadi saya disini outnya tegangannya 1 pol atau sepertinya tadi disini tegangannya 1 pol ya outnya inputnya 19 ya lalu dikeluarkan keliwitan ini tadi tegangannya 1 pol tapi sekarang tegangannya sudah hilang lalu di area ini lalu di area ini tadi inputnya 5 pol ya sepertinya tadi inputnya 5 pol diturunkan jadi tegangan 1,5 pol disini jadi di area ini tegangannya tetap hadir di area lilitan ini ya ini tegangannya tetap hadir 1,5 pol lalu di kapasitor kutunya ini terukur 3,1 pol yang awalnya tadi disini 5 pol ya dalam posisi on sekarang berubah jadi 3 pol namun inputnya outputnya tetap sama 1,5 tetap hadir disini ada juga resistor 0 ohm ada 2 disini tegangannya sekarang kosong nggak ada tegangan dalam posisi standby lalu kita penukur daerah sini kita penukur daerah sini lilitan ini dan IC nya ini ya ya disini 19 polnya tetap hadir tetap masuk ya 19 pol lalu disini outnya kelilitannya kelilitannya disini 0 tegangannya sudah 0 yang awalnya tadi disini 5 pol ya sekarang tegangannya sudah hilang sama sekali nggak ada jadi cuma ini aja 19 pol yang hadir selebihnya tegangannya 0 lalu di IC yang ini tadi disini ya nanti kalau kira-kira teman-teman nggak nggak kelihatan bisa di zoom aja dari kamera jadi disini di area IC ini semua tegangannya hilang nggak ada tegangan ya semua tegangan hilang ya tidak ada yang hadir tegangannya di area IC ini kosong semua tegangan lalu kita akan cek disini tadi ini di area ini tadi tegangannya 3,3 pol ya sekarang tegangannya kosong lalu di kapasitor kutunya disini tadi jadi 1,5 ya sekarang tegangannya sudah 0 pol semua nggak ada tegangan jadi di area ini tegangannya semuanya hilang saat posisi stand by di area ini namun disini di kedua kapasitor kutunya disini 1 tegangannya 3,3 pol tetap hadir lalu tegangan 1 pol disini tetap hadir seperti yang saat posisi on tadi jadi segitu aja pengukuran tegangannya mudah-mudahan bermanfaat jadi teman-temannya yang kira-kira membutuhkan acuan tegangan untuk mainboard tipe ini ya 43X 7500E yang dulu saya sampaikan keseringan ya jika teman-teman menjumpai kasus tipi Sony nggak mau on ya dia tidak mau di on kan ataupun dia mati total ya bisa jadi mati total biasanya di area tegangan 1,5 dan 1 pol ini itu kebanyakan nggak bisa diperbaiki karena biasanya saya tumui ya yang rusak itu IC ini IC besar tapi kalau dia tegangan 3,3 nya short ya 12 nya short biasanya atau 5 polnya short itu biasanya kemungkinan IC nya ini ada yang rusak bisa diganti step up atau step down nya ini bisa diperbaiki ya tapi kalau dia outputnya di 1,5 atau 1,1 ini core slide ke ground biasanya IC nya ini yang rusak beberapa saya jumpai ya tipe Android ya berhubung dengan ajal juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih